Minangka kehaat kasakumna lulusan Universitas Komputer Indonesia atau Unikom Bandung mengkolakan D.I. kagiatan Unikom Career Days 2018 terkurang T28 pausaan nyayagakan lolong keranggawe dinaikta kagiatan job fair anu didadik-deku mahasiswa lulusan Unikom terutama masyarakat umum Unikom Career Day dilakonan D.I. di aula Unikom Ferbo Isuk-Isuk Eta job fair te di papaisan Q28 pausahaan Timangpirang Widang Timimiti Aiti, Properti, Tepika, Nunataharkin, Jasa, Sejena kagiatan jumlah 100 lolong keranggawe anu sayaga nampal lulusan Unikom kitudai Universitas Sejena Mahasiswa kitudai masyarakat umum saru manget naker ngadarig-deg kaita bursa gawe Unikom minangka Universitas Kagiatan Basis Teknologi nyayagakan dua pendaftaran pagawean Nyayagata Basis Teknologi Ngeliwatan Online Turta on the spot dinastain pausahaan Anungah Haji di adegan di Naeta Kagiatan Sangat senang karena memang program job fair yang diselenggarkan Unikom kami diperuntukkan bagi lulusan Unikom maupun mahasiswa Unikom dan diperuntukkan oleh umum gitu dan ini sebagai bentuk CSR kami Unikom kepada masyarakat sehingga kami memang berharap sebanyak-banyak yang karena ini free gitu loh Kami yang bergabung ada 28 perusahaan untuk yang dipebut sebenarnya kami setiap hari selalu ada job fair yang berbasis online dan untuk cara kegiatannya sekarang ini untuk job fair kami menggunakan sistem pendaftaran berbasis online dan on the spot Dina Nasna Sete Kagiatan Anudiko Kolaken dua kali jerosa tahun teh dipiharap mampu ngarojong pausahaan sangkan nampal lulusan Universitas Anunyaliar Pagawean pangnak itu saban pausahaan turta warga Anunyaliar Pagawean bisa nyaho kaayan langsung di tempat gawe mengenaan kriteria pagawe Anudipi butuh job fair ini bagian dari tanggung jawab Unicom untuk menjebatani antara user dan para lulusan kita jadi saya berharap bahwa job fair yang sudah kita lakukan kelapaan kali ini dari tahun ke tahun semakin meningkat perusahaan semakin banyak dan tentu juga apa mahasiswa lulusan kita yang juga bisa berkontribusi dengan perusahaan-perusahaan tersebut juga semakin besar kita antara lain nanti Dipsnaker itu akan menyiapkan perusahaan-perusahaan apa yang sedang mencari tenaga kerja, bidang apa yang mereka butuhkan kemudian dari situlah lalu kemudian diserahkan ke kita ke Unicom, kemudian kita melalui perodi-perodi itu kita teruskan dan perodi yang menyampaikan kepada lulusan kita Eta kegiatan Anu Mang Rupa Rukun Gawai Jendina Senaga Kerja Anu Nyayagaken Mang Pirang Pausahaan Anumu Kalolongkrang Gawai Teh dipiharap mampu ngurangan resiko bonus demografi Anu bakal kerandapan di Indonesia sebebara tahun Anu bakal datang Jumper saya kira ini menjadi sebuah momen dan media mempertemukan tadi antara pencari kerja dan pengusaha dan sekaligus juga bisa, si pengusaha bisa memahami betul seperti apa gitu ya, kondisi dilaporkan kemudian si pencari kerja juga bisa langsung secara secara nyata berhadapan langsung dengan para pengusaha seperti apa gitu ya, yang ternyata digambarkan ketika kuliah gitu kita di dunia kampus itu berhadapan dengan pengusaha seperti ini Bari diwabeganku elmu pangawaruh dina widang teknologi lulusan unikom dipiharap bisa dibagiakan kelaon HD Kupausahaan Anu OGHD pikir ngurangan jumlah warga Nungara Ligeh di nambalan sarjana Anu Kiwari ngahontal 27% Dinda Rizkyana, Budi Hartati, Bandung TV Dinda Rizkyana, Budi Hartati, Bandung TV Dinda Rizkyana, Budi Hartati, Bandung TV Dinda Rizkyana, Budi Haven, Budi Hartati